Hai selamat berjumpa kembali dengan pengeras suara channel yang kali ini akan memberikan tutorial lanjutan yaitu membahas cara edit dengan Bluff Titter misal membuat intro video intro ataupun bumper musik kita bisa melakukannya dengan Bluff Titter ini hasilnya nanti bisa profesional seperti selayaknya kita membuat video intro menggunakan software-software yang lebih profesional lagi seperti drop after effect misalnya tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang masih pemula mau maaf ini bisa menggunakan software alternatif ya tidak yang Bluff Titter ini tampilannya seperti ini teman-teman kalau kita double-click software-nya yang pertama-tama akan muncul adalah Hai ah show yang sudah disediakan oleh aplikasi ini karena kita akan membuat teks animasi yaitu perubahan warna pada teks semoga kita pertama-tama yang kita lakukan adalah klik file terus kita klik new show Hai nah disini sudah ada tulisan defaultnya yaitu Bluff Titter kita perlu ganti dengan memblok tulisan Bluff Titter sebelah kiri ini kita ganti misal dengan pengeras suara channel nah gitu teman-teman yang pertama kita akan lakukan adalah pada 0 detik di frame-nya ini ini perhatikan teman-teman ini kita klik keyframe Hai nah itu teman-teman sampai ada garis biru yang vertikal ini terus kita posisikan Hai pada color menu color warna Hai nah langkah selanjutnya adalah menggeser frame ini beberapa detik ke depan Hai belum ada satu detik ini ya Hai lalu kita klik keyframe nya lagi nah seperti ini teman-teman terus kita geser yang slide color nya ini bisa yang di atas atau di tengah ataupun di bawah terserah teman-teman warna mana yang akan dihendaki teman-teman semua kita geser yang atas ini ini perubahannya nyata ya dari putih ke warna apa ini biru muda ini Hai terus bisa kita kombinasikan dengan yang dibawah jadi komunikasi dengan yang ini juga sesuai selera teman-teman ajalah terus kita geser lagi ke sini Ayo kita klik di frame-nya lagi Ayo kita geser lagi sampai ada perubahan warna Ayo kita geser frame-nya ini ya bukan keyframe yang keyframe ini kita klik keyframe terus kita geser lagi sampai warnanya Hai berganti dari yang tadi misalkan seperti ini Hai nah ini terus kita klik lagi di sini Ayo kita geser frame-nya terus kita klik keyframe lagi terus kita rubah lagi value-nya ini perhatikan teman-teman disini angka-angka menunjukkan nilai atau value karena kita geser secara manual bisa dengan mengetikan angka langsung disini teman-teman tapi Hai ini hanya uji coba saja nah ini ya terus kita geser lagi frame-nya Hai Sini terus kita klik keyframe-nya lagi terus kita coba geser lagi Hai sampai dengan lonnya beda lagi berubah lagi Hai nah mungkin seperti ini Hai terus kita geser lagi fremenya Hai tak klik lagi di fremenya kita rubah lagi Hai misalkan seperti ini terus kita putar Hai hasilnya seperti apa perhatikan teman-teman yang ini berubah lagi warnanya nah seperti ini teman-teman terus kita coba putar Hai hasilnya seperti apa perhatikan teman-teman yang ini perubahan perubahan warnanya Hai itu ya teman-teman sangat mudah sekali melakukan perubahan warna pada teks yang kita bikin dengan software blacktitter ini teman-teman bisa berimajinasi sendiri dalam rangka membuat eh eh bumper musik ataupun bumper intro yang mungkin eh akan teman-teman kerjakan di depan nanti demikian saja teman-teman eh tutorial kali ini yaitu merubah warna pada teks dengan menggunakan software blacktitter semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like and subscribe pada channel pengeras suara Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh